Pemirsa PT. Pelindo Regional 2 Jambi menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik di Pelabuhan Talang Duku. Hal ini disampaikan oleh General Manager PT. Pelindo Regional 2 Jambi, Ahmad Fahmi, dalam acara diskusi publik yang diinisiasi oleh Komunitas Partisipatif Pelayanan Publik atau Komplik, sebuah komunitas di bawah daugan Ombudsman RI Perwakilan Jambi. Dengan teba optimalisasi pelayanan publik di Pelabuhan Talang Duku Jambi, tenta gang dan peluang. Acara ini dikelar di Aula Swiss Bell Hotel Jambi dan melibatkan berbagai elemen masyarakat pada Kamis lalu. Ahmad Fahmi dalam sambutannya menyatakan pentingnya perbaikan dan penguatan pelayanan publik di Pelabuhan Talang Duku. Pelindo Jambi terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa pelabuhan, pihaknya menyadari adanya tantangan yang perlu dihadapi, seperti infrastruktur dan koordinasi lintas sektor. Namun pihaknya juga melihat peluang besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan. Optimisasi pelayanan publik di Pelabuhan Talang Duku Jambi diharapkan tidak hanya untuk mengikatkan kekuasaan pengguna jasa pelabuhan, tapi juga untuk mendukung pertemuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dalam berdasarkan organisasi pelayanan tersebut, tentunya dibutuhkan pengawasan yang maksimal di mana dalam kontes. Dalam diskusi yang dihadiri oleh pehasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, serta asosiasi kemaritiman tersebut, Fahmi menyoroti pentingnya sinergi antara pihak pelabuhan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik di pelabuhan. Menurutnya, kolaborasi ini adalah kunci untuk memanfaatkan potensi besar yang dipiliki Pelabuhan Talang Duku dalam mendukung perekonomian daerah.